Intro Acara Tanam Pohon Kelor di wilayah Padukuan, Langgeran Barat, Kapanewon Padok yang diinisiasi oleh PT. Kuparindo dengan Direktur Utama Intan Aprilia yang merupakan warga Keloran Ngalang Gedangsari, Gunung Kitul Kegiatan ini diselenggarakan bersama warga Padukuan, Langgeran Barat, Jumat 15 Januari 2021 Acara yang merupakan bentuk kepedulian bersama untuk mempunyai didayakan gemar menanam tanaman penyangga ekonomi keluarga dan juga merupakan tanaman yang bermanfaat sebagai tanaman herbal untuk pewabatan Penanaman ini sebagai bentuk edukasi kemasyarakat di Padukuan, Langgeran Barat yang sengaja ditanam di lahan milik Intan Aprilia di sekitaran destinasi wisata Gunung Api Murbang, Langgeran, Paduk Nantinya ke depan di sekitaran lahan di Langgeran Barat ini akan sebagai tanaman percontohan untuk pembudidaya pohon kelor ini saya mengajak semua masyarakat Gunung Kidul dan juga di Langgeran dan khususnya masyarakat desa pohon kelor ini sebetulnya sangat banyak manfaatnya selain juga kita menghijaukan bumi, melestarikan alam kita juga mendukung ketahanan pangan, ketahatan gisi dan tentunya akan menunjang pertumbuhan ekonomi kenapa? karena pohon kelor kayunya bisa bermanfaat untuk digunakan ekonomi lainnya kerajinan, kemudian untuk daunnya ini sangat besar sekali manfaatnya kenapa? karena bisa dipakai untuk sayur bisa dipakai juga untuk herbal, untuk teh jadi saya sempat ketika waktu itu saya mendampingkan orang pengobatan ke Jerman resep dari Profesor Doktor ini disarankan minum teh dan sayuran dari daun kelor nah ini adalah suatu anugerah yang luar biasa karena untuk menanam kelor ini cukup ditancapkan dan dengan sangat mudah tumbuh dan kita bisa ketik tiap hari dan ini sudah saya buktikan kita menanam pohon kelor yang hasilnya pasti luar biasa dari kayu, dari manfaat daunnya dan untuk memberikan gisi, ketahanan pangan dan juga menghijaukan bumi anti global warming Imaun Umar Tarif mengabarkan dari Kapanewon Paduk Kabupaten Gununggitul untuk Gununggitul TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!